Kalau Mas Didi sendiri, gimana keinginan untuk mancing, gimana cara mengatasinya di rumah? Ini kan sekarang di rumah, kita di rumah juga mencari kesibukan di rumah, bekerja di rumah, ibadah di rumah. Mas Didi sendiri gimana mengatasinya ini? Apa yang dibongkar? Mungkin Mas Didi ada sesuatu yang ingin disampaikan ke teman-teman pemancing atau teman-teman Mas Didi yang ada di Jogja. Kan Mas Didi ini orang Jogja nih aslinya, Jawa Tengahnya. Kan sekarang ini keadaan begini masih mancing gak? Halo Sobat Engler, jumpa lagi dengan saya, Dudu Dodu. Saya ingin tahu sebenarnya keadaan teman saya, ada sahabat saya. Mas Didi, dia di Merauke. Halo Pak, selamat pagi. Selamat sore. Oh selamat sore. Udah sore ya? Iya Pak. Selamat sore. Sudah sore. Saya kira masih siang. Udah sore ya. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah. Baik-baik. Gimana kabar ya Mas Didi? Puji Tuhan. Semua sehat. Kalau Mas Didi sendiri. Gimana keinginan untuk mancing? Gimana cara mengatasinya di rumah? Ini kan sekarang di rumah. Kita di rumah juga mencari kesibukan di rumah. Bekerja di rumah. Ibadah di rumah. Nah Mas Didi sendiri. Gimana mengatasinya ini? Apa yang dibongkar? Ya kita beres-beres alat pancing aja Pak. Mana yang harus dilut-lut. Mana yang harus di upgrade. Oh gitu ya. Mungkin Mas Didi ada sesuatu yang ingin disampaikan ke teman-teman pemancing. Atau teman-teman Mas Didi yang ada di Jogja. Mas Didi ini orang Jogja nih aslinya Jawa Tengahnya. Saya pikir teman-teman di Jogja juga sudah tahu lah aturan pemerintah. Saya pikir di Meroke kan tidak mungkin tidak separah di Jogja atau sana. Jadi kita hanya menyimak aja dari media sosial. Saya yakin teman-teman Jogja sudah pada tahu semua. Dan teman-teman saya di Facebook pun sudah jarang yang upload upload. Paling gambar-gambar lama. Tapi mereka jarang mengancam juga. Sepertinya begitu Pak. Memang sekarang kita nih. Saya juga sering lagi bongkar-bongkar aja nih. Cari-cari foto-foto lama. Kadang-kadang. Benda-benda. Kita mencari kesibukan. Benda-benda yang gak rusak. Kita benerin. Katanya yang tadinya gak rusak jadi rusak. Mungkin. Semoga. Edemi cepat berakhir aja nih. Iya. Insya Allah kita doakan lah. Apa namanya. Ini cepat selesai lah. Ini penyebarannya selesai. Semua sembuh. Jadi kita bisa beraktivitas seperti dulu lagi ya. Iya amin Pak. Iya. Baik Mas Didi. Sementara gitu dulu. Mungkin nanti foto-fotonya Mas Didi yang pegang-pegang. Ikan-ikan tuh mungkin akan saya sertakan. Biar orang tahu bahwa ini sebenarnya pemancing Meroke loh. Terima kasih Pak. Salam juga saya untuk Mas Mami ya. Iya Pak. Tanpa Pak Judit saya belum. Tidak apa-apanya Pak. Sama-sama Pak kita Pak ya. Salam sehat Pak. Amin. Salam sehat. Di rumah saja Pak. Baik. Terima kasih. Tidak. Terima kasih Pak. Saya mau telepon ke teman saya namanya Herbert. Dia di Palembang. Dia ini adalah pemancing. Tapi sekarang dia memanfaatkan hasil pancingannya sama dia. Karena dia sering ke daerah-daerah. Jadi sekarang dia pengusaha seafood. Pengusaha hasil laut dia. Saya coba telepon ke teman-teman. Saya coba telepon Herbert nih. Ini dia di Palembang nih. Wih. Halo. Selamat sore. Halo Mas Judit. Halo. Gimana kabar? Gimana kabar? Baik. Mas Judit. Eh. Kan sekarang ini keadaan begini. Masih mancing gak? Enggak. Wah bagus. Saya coba nomor tes aja. Jawabnya lama banget tuh. Kemarin itu si Iye. Si Iye udah pulang ke Sungsang. Maksud saya kan rencana tanggal 11 mau mancing. Udah Iye tanggal 10 udah di jalan. Di jalan nelfon pak. Saya udah pulang ke Sungsang besok janikah kan. Enggak Iye. Batal. Udah lah. Kita ikutin lah anjuran pemerintah lah. Stay at home. Iya, 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 iya. Mas Judit. Iya. Kasianilah keluarga. Iya mas. Itu yang bikin saya pertama makin teraku itu satu itulah. Takutnya kita asik-asik mancing. Nah keluarga di rumah gimana? Betul. Saya juga gak keluar-keluar mas Judit. Iya. Di rumah aja lah mendingan. Mendingan di rumah lebih baik agak gemuk-gemuk sedikit lah. Kamu dipotong cepat. Sama ini. Ini yang motong juga karawan nih. Saya maksudnya juga nih. Kembali motong ada. Apa namanya itu yang Tuhan Cukur di bawah pohon asem itu saya panggil ke rumah. Pitak-pitak. Padahal. Padahal kita janji bulan Mei rencana mau mancing ya mas Judit. Itu dia sekarang mudah-mudahan lah ya mudah-mudahan apa namanya bener-bener ini sudah hilang dari muka bumi kita nih virus ini sudah bener-bener ada. Atau paling gak ada negara atau mungkin juga ahli-ahli farmasi kita yang menemukan obatnya. Betul. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ketemukan obatnya atau antivirusnya ya. Dan juga saling doakan lah mas Judit juga sekeluarga sehat selalu lah. Amin. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bert. Salam sehat dari rumah ya. Sama-sama mas Judit. Sehat selalu ya. Oke. Jangan lupa bersih-bersihin alat pancing. Salam sehat dari rumah. Oke. Terima kasih mas Judit. Salam juga. Oke. Salam untuk Citra ya. Iya. Halo Citra. Oke. Oke. Sahabat-sahabat ini dari temen saya Herbert. Dia salah satu pemancing. Dia tuh sebenarnya dia tuh setiap bulan itu mungkin tiga minggu dia ada mancing. Sambil mengumpul hasil-hasil laut. Tapi sekarang dia harus di rumah. Dia mau matuhi apa namanya apa anjuran pemerintah. Saya rasa cukup bagus lah. Jadi kalau omnya kita semua pemancing sekarang ini. Kita ikuti anjuran pemerintah. Kita paling gak sudah membantu lah. Ingat. Kita membantu pejuang-pejuang yang sedang berjuang. Di rumah sakit dokter. Perawat. Tenaga-tenaga medis yang lain. TNI, Polri yang mereka mati-matian. Supaya terputus mata rantainya. Salam sehat dari rumah. Terima kasih. Terima kasih.